Oke, terima kasih, terima kasih, makanya kita pindah ke Signal. Oke, baik, teman-teman, viewers dan subscriber Monex Surabaya, dimanapun Anda berada, tadi Pak Soni sudah menjelaskan sedikit detail ya, tapi nanti untuk detailnya ada di Playlistah di MFX Apps. Nah, pertanyaannya tadi Pak Soni sudah sampaikan di awal, bahwa bagaimana sih cara penggunaan ini bisa maksimal juga ya. Sebenarnya tergantung kepada preferensi Anda kembali, karena tadi di depan kita sudah berikan disclaimer ya Pak Soni, bahwa semua ini tergantung kepada Anda selaku trader. Nah, mau hasilnya positif, mau hasilnya negatif, mau growth ataupun tidak growth atau menyerah ya, itu tergantung kepada Anda. Sama seperti itu kalau berbisnis apapun ya. Namanya kalau berbisnis selalu ada yang namanya resiko. Ketika kita sudah berharap bisnis kita itu berkembang, tanpa memperhatikan resiko, atau tanpa memperhitungkan strategi, biasanya nih kebanyakan bisnis itu sepertinya akan mengalami tanda kutip ya, quote-unquote fail ya. Nah, bisa kembali lagi, tetapi dengan belajar kembali lagi. Apalagi di zaman digital seperti ini, ilmu-ilmu seperti ini kan sebenarnya tidak sulit untuk dicari. Dan juga free ya, tanpa ada pembayaran. Nah, itu kembali lagi kepada kita bagaimana niat kita untuk mengembangkan investasi ini, khususnya trading, menjadi lebih maksimal, tanpa mengurangi ataupun menghalangi resiko yang ada. Karena resiko memang harus yang kita terima. Nah, berkaitan dengan resiko, di MFX apps ini, signal yang ada selalu ada yang namanya take profit dan stop loss. Di mana take profit adalah pagar supaya kita tidak seraka, sedangkan stop loss merupakan pagar supaya kita tidak mengalami resiko atau perugian yang jauh lebih besar. Nah, bagaimana sih kalau, pertanyaan lagi nih Pak Ghani, sering ditanyakan, nih, kalau sering karena SL gimana kan gitu. Nah, ada di kelas Pak Soni, nanti silahkan ikut aja. Ada namanya kelas money management, kelas risk and reward. Di mana mengajarkan kepada Anda sebagus-bagusnya signal, dengan take profit dan stop loss yang sudah diukur, harus ada namanya risk reward. Risk reward, betul. Nah, dengan adanya risk reward, maka Anda bisa mengukur efektivitas signal yang ada. Oke. Ada beberapa poin tuh ya. Nah, kita ke signal dulu dong. Nah, sebelum kita memfilter suatu signal, maka kita pastikan dulu pemahaman kita tentang bagaimana membeli, bagaimana menjual, bagaimana transaksi di derivatif, khususnya pada gambar jangka, apalagi yang SPA ya, sistem pembagian alternatif. Anda harus paham dulu. Oke. Untuk memfilter suatu signal yang ada di MFXF, sebenarnya dampak. Tapi apabila Anda punya preferensi lain, ingin menambahkan signal lebih tajam, silahkan. Karena kembali lagi kepada Anda, karena itu kan Anda harus riset ya. Nah, ada empat. Pertama, yaitu performa sinyal. Tadi sudah Pak Soni sempat singgung sebentar. Nah, performa sinyal ini ada 7 hari sama 28 hari Pak Soni. Nah, kalau 7 hari dan 28 harinya harus benar-benar conform. Misalnya, nih, saya mau persentase signal yang di atas 50 persen, karena saya moderate kan, saya mau lebih agresif. Tetapi bisa saja, Anda kalau misalnya tipikannya ada lebih konservatif, Anda memilih level profit signal yang di atas 60 atau 70 persen. Nah, konsekuensinya Pak Soni, bahwa transaksi Anda akan lebih jarang. Karena probabilitinya pasti akan lebih besar, transaksinya lebih jarang, atau signalnya lebih jarang. Filter pertama adalah performa sinyal, di mana 7 hari dan 28 hari itu harus sama dan confirm di atas level yang kita inginkan. Jadi kalau 50, di atas 50 persen, dua-duanya. Jadi kalau salah satu gimana? Kalau salah satu yang memenuhi ya berarti itu fail ya. Karena ini adalah filter pertama yang harus dan mutlak menjadi acuan. Nah, kemudian filter kedua itu adalah berita ya. Berita. Jadi biasanya contoh kita melihat ada sinyal XAGUSD tanpa melihat performa dulu. Nah, di sini ada berita. Berita ini apakah sesuai dengan signal yang ada. Ya, Sarah. Kalau misalnya membeli, apakah sinyalnya, apakah beritanya juga mendukung untuk beli? Mengalami kenangkap. Atau sell, kebalikan ya. Ya. Nah, kalau tidak sesuai atau berkebalikan, ya no trade. Jangan ambil. Kemudian, yang ketiga adalah kalender. Apakah ada berita-berita yang mendukung volatilitas? Khususnya hari Jumat, biasanya tidak banyak ya. Betul. Nah, bisa kita anggap netral. Jadwal ya. Nah, apabila ada beberapa berita yang merah khususnya ya. Ya, high impact. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai high volatility. Sehingga kesempatan Anda untuk mendapatkan presentasi portfolio yang lebih bagus, pasti akan lebih besar. Besar. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah grafik, di mana nanti di sini kita akan menggunakan time frame satu jam, dengan menggunakan dua time frame aja. Sorry, dua indikator moving average kecil, itu yang 9 ya, sama yang besar, itu 200 ya. Kenapa MA? Ya, kalau misalnya kita mengukurnya dengan indikator lain, boleh aja. Yang penting Anda menguasai apa sih, misalnya stock asing divergent, atau punya parabolik SAR, atau punya RSI, nah itu tergantung preferensi Anda masing-masing. Tapi kalau di sini kita menganggap, moving average sudah mewakili kepada trend. Oke, kita coba aja ya. Jadi kita coba untuk protect. Kata orang, tadi Pak Soni sudah singgung di sesi kelas beginner, ala bisa karena biasa. Tresno? Jelaran Kulino. Ya, oke. Saya setuju Pak Soni. Tolong di-translate nanti. Kalau bisa ya nanti ya tolong ya, editor ya. Oke, mas editor ya. Oke, baik. Kita ke performa sinyal dulu ya. Kita coba kayak 7 hari, 28 hari. Kita anggap kita moderate di atas 50 persen. Sekarang yang 7 hari nih, ada nggak yang, sorry kita. Apa namanya? Di filter dulu ya. Filter, filter ya. Yang pertama. Oke. Trading itu semudah itu. Bukan, trading semudah itu. Oke. Di sini kalau kita melihat, yang di atas 50 persen cukup banyak ya. Nah, mulai dari Sysyen, Ponseling US, US Yen ya. Nah, kita anggap kita ambil yang, ini emas kayaknya menarik nih emas ya. 57 persen. 57 persen. Yang 28 hari ada nggak emas di atas 50 persen? Oke, kita cek dulu. Cek, emas. Jadi dua kali ya kita tes ya. Cek 7 hari. 45 persen ya. Jadi, kita nggak anggap ini sebagai sesuatu yang harus diambil atau dipaksakan saat ini. Kemudian, apalagi nih. Ini yang menarik, ini yang 60-an persen pasannya ya. AUSI ada Euro Yen ya. Masa ini coba tolong bantu ya. AUSI dan Euro Yen 7 hari. Kita lihat 28 hari. Ada nggak AUSI dan Euro Yen di atas 50 persen nggak? AUSI sama Euro Yen. Euro Yen 64 persen. Oke, valid ya. Kemudian AUSI ada berapa ini Pak Sonny? AUSI Yen. 54 persen. Jadi, AUSI sama Euro Yen ini cukup memberikan peluang yang di atas 50 persen dan di tujuh hari lewat ya. Sekarang kita ke Euro Yen aja yang paling tinggi ya. Euro Yen. Berita ya. Kita cek beritanya. Apakah ada yang mendukung? Berpeluang turun. Turun. Signalnya adalah Potential buy. Perlawanan ya. Perlawanan. Jadi fail ya. Ini contoh untuk Anda belum filter nih. Jadi sebaiknya kalau kayak gini ini udah diupakan. Karena masih banyak signal yang lain. Anda nggak akan ketinggalan bus. Tadi satunya apa lagi? AUSI. AUSI. AUSI dolar. AUSI dolar. Oke. Coba cek. Apakah beritanya mendukung? S-nya apa dulu nih? Buy ya? Beli. Beritanya mendukung nggak? Berpeluang turun. Ini berlawanan ya. Berlawanan ya ini ya. Kontra. Kontra. Oke. Jadi cara seleksinya pelan-pelan aja ini. Jangan terlalu diaksa ya. Oke. Kita lanjut. Untuk ada tiga per ya. Ada Europhone ya. Bantu Pak Sonia. Europhone sama Euro USD. Europhone sama Euro USD. 28 hari. Europhone sama Euro USD. Europhone 58 persen ya. Euro USD. 52 persen. Oke. Valid ya untuk filter pertama. Oke. Kemudian berita. Sorry. Signalnya dulu apa nih? Sell Euro. Sell Euro. Nah. Market updates. Euro USD berpeluang turun. Uji 1.0275. Sesuai ya. Sesuai ya. Filter kedua lolos ya. Nah disini diberita tadi sempat Pak Sonia sudah singgung juga ya. Bahwa disini sudah ada berdasarkan fundamental, technical. Kemudian ada range harga support resistance ya. Jadi ini bagi Anda yang mungkin yang sudah expert. Biasanya ngambil level support resistance nih. Sebagai acuan ya. Simple. Kemudian filter ketiga kalender. Kalender apakah ada ya berita yang cukup membuat volatilitas sampai dengan nanti malam. Nah ini ada beberapa berita tapi tidak begitu berpengaruh. Medium ya. Karena medium impact. Jadi bisa kita anggap ini low volatility. Ataupun mungkin ada beberapa spekulasi ya di market. Nah ini kita anggap netral ya. Kemudian yang keempat grafik. Grafik Euro USD dollar. Jadi menggunakan dua. Ya. Kita menggunakan dua indikator. Moving average ya dua-duanya. Satu sembilan. Sembilan ya Pak Sandi. Sembilan dan dua ratus ya. Satunya. Dua ratus. Dua ratus. Ini sebagai referensi pribadi ya. Ya. Tapi bisa disesuaikan dengan indikatornya. Bisa disesuaikan atau ditambahkan. Oke. Di sini bisa melihat. Ya masih di atas MA200 sih. Cuma di bawah. MA9 nih. Ya. Ada kemungkinan dia. Mencoba untuk mendekati level ini support-supportnya. Ada peluang untuk turun ya. Oke. Jadi kita bisa ambil untuk Euro USD ya. Ya. Confirm ya. Jadi 4 ya. Sekusi. Karena bisa 0,01 lot nih. Level lotnya disesuaikan ya. Dengan manajemennya. Tadi sepertinya singgung risk reward ya. Di sini kita menggunakan risk reward 1 banding 2. Kalau kita melihat take profit dan stop loss. Ini tidak sebanding Pak Sonia. Nah ini kita coba sesuaikan. Jadi kalau misalnya stop lossnya adalah 4 dolar. Angkat 5 dolar ya. Maka take profitnya sekitar 10 dolar. Sesuaikan nih. Sel ya. 0,02 25 ya. Kurang Pak Sonia. Kurang. 5,190. Ya. Oke. Jadi take profitnya. Take profitnya 1,085. Dengan estimasi sekitar 10 dolar. Kemudian stop lossnya ada di 1,0335. Dengan estimasi risknya ada di 4,9 dolar. Dua kali ya. Ini disebut dengan risk reward ya Pak Jiria. Kita nanti bisa ukur efektivitas asingnya. Oke. Ini eksklusi. Semudah itu. Semudah itu. Jadi tentunya dari TPSL kita bisa sesuaikan ya Pak Jiria. Dengan risk reward kita. Kemudian diusahakan untuk rewardnya lebih besar. Iya. Risknya. Oke. Tadi satu lagi ada apa itu? Euro Pound ya? Euro Pound. Benar ya Pak Sonia? Benar nggak? 70%. Iya. Euro Pound. 58%. Oke. Sinyal terakhir. Apa nih? Aduh, expire. Jadi sudah valid ya. Kalau bisa satu lagi nih Pak Sonia. Keren nih. Nah kita coba. Dipalik ya. Kita balik nih. Kita ada semua sinyal dulu filter. SAG, US dollar sama oil nih. Oke. Kita coba cek. SAG sama US dollar. SAG itu gampang. Terbapan hari dulu. Ini 56%. Oke. Oil kita coret ya. Kita perhatikan yang silver. Silver kamu di mana? Oh nggak ada Pak Sonia. Itu di dalam. 71%. Cukup tinggi ya. Oke. Ini jadi bisa jadi. Sinyalnya. Sinyalnya tadi apa nih? Cell ya. Oke. Beritanya apa? Perak berpeluang menuju support di 20.00 ya. Konfirm ya. Teknikalnya ada. Fundamentalnya ada. Kemudian level support dan resistancenya ada. Jadi perlu diperhatikan nih. Bagi Anda yang level advance mungkin lebih melihat ke level support resistance. Kita coba cek yang kalender. Karena ini adalah. Tadi kita sudah bahas ya. Level volatility bisa jadi ini netral. Kita ke grafik deh. Satu jam. 60 menit ya. Time frame bisa Anda gunakan ya. Sesuai preferensi juga. Kemudian di kantor sama. Kita tambahkan dua ya Pak Sonia. Moving average. Moving average apa Pak Son? Pergerakan rata-rata ya. Jadi harga bergerak rata-rata sesuai dengan yang kita input. Misalnya kita masukkan sembilan berarti rata-rata sembilan candle ke belakang. Yang ini yang menunjukkan pergerakan harga untuk trend tersebut. Kalau kita lihat tadi disini untuk yang MA-nya di atas, di bawah MA-9. Kemudian sedikit di atas MA-200. Kalau bisa kita lihat disini nih kalau Pak Yosi ada beberapa faktor atau ada beberapa pola cat ya. Nanti akan dibahas di kelas berikutnya sama Pak Sonia atau Pak Yosi. Kesisan. Oke. Nah disini kita bisa mengambil posisi sell ya. Confirm ya. Confirm. Empat step ya. Sekusi. Ini silver 0,01 lot ya. Nah take profit kembali lagi kita menghitung. Di seliwa dong. Ini ternyata lebih kecil ya. Nah tadi kan di supportnya kan targetnya kan 20.00 ya. Coba kita set di situ apa risk rewardnya sampai 15.00. Ya benar ya. Oke dua kali ya. Dua kali ya satu banding dua ya. Oke jadi take profitnya ada di 20.00. Dimana estimatednya adalah 14,85 dolar. Kemudian SL kita, jaring pengaman kita ada di 20.45. Dimana estimasi adalah sekitar 7,5 dolar. Dua kali ya. Jadi kita bisa eksekusi sekarang. Semudah itu. Oke begitu aja ya. Jadi harapan saya Anda mau mencoba dulu. Begitu melihat video ini Anda langsung coba register. Ada di link deskripsi sehingga nanti Anda bisa mendapatkan dashboard seperti ini. Anda coba ikuti petunjuk yang ada di konten ini. Riset sebanyak-banyaknya. Tapi kalau misalnya Anda punya pertanyaan Anda bisa langsung tulis di kolom komentar atau chat tim admin kita. Begitu Pak Somi. Iya betul. Semoga dengan pemakaian aplikasi ini menjadi trading. Semudah itu. Nah kalau kita melihat tadi kan di sini di kolom order maka sebenarnya ada transaksi yang sudah sebelumnya ya. Oke. Nah satu hal yang Anda bisa dapat dari MFX apps ini atau trading signal begitu Anda mencoba filter atau menambahkan filter berikutnya. Bahwa Anda bisa tidur dengan nyenyak. Gitu ya. Karena kan nggak menahanan posisi, nggak melihat-lihat. Yang penting set and go. Betul. Jadi Anda tinggal setting, analisa. Tapi sebelumnya harus ada trading plan dulu nih. Supaya Anda ada di jalur yang benar nih. Betul. Karena kalau Anda pun pasang take profit dan stop loss tanpa trading plan ya sama aja. Besok gimana nganalisanya sinyal mana yang lebih bagus atau lebih memiliki potensi yang lebih besar. Kalau Anda tidak punya trading plan. Intinya sinyal ini membantu ya Pak Somi. Tapi kita harus tetap memiliki analisa pun strategi sendiri. Iya benar banget. Oke. Semoga apa yang kita berikan ini bermanfaat. Dan tentunya apa yang kalau kita investasi, kita juga harus edukasi. Iya benar. Tanpa edukasi sebenarnya bukan sia-sia juga ya. Jadi kalau tanpa edukasi sama seperti kalau kita misalnya belajar mengendarai sepeda motor atau misalnya mobil atau kendaraan lah ya. Tanpa belajar emang bisa? Bisa. Tapi seribu banding berapa gitu ya. Yang bisa langsung atau tidak. Tapi minimal tahu sebelumnya misalnya Pak Somi sudah pernah mengendarai mobil metik. Kalau manual kan nggak sulit gitu loh atau sebaliknya. Walaupun memang ada kesulitan tertentu nanti. Nah sama seperti kalau kita belajar bisnis nih. Kita belajar bisnis misalnya makanan nih. Nah kalau bisnis makanan kan kita juga harus melihat, meriset kan. Tempatnya, target kita, bahan makanan, terus menghitung HPP. Kompetitor juga. Nah itu strategi marketing lagi nanti. Kompetitornya gimana. Nah sebelum terjun juga kita harus melihat lokasi tersebut di breakdown lagi nih. Di lokasi tersebut lebih banyak pengunjungnya. Apakah ibu rumah tangga, apakah kelas mahasiswa, atau pekerja kantoran. Breakdown lagi nih. Posisi kita di mana? Apakah dekat hotel, restoran, sekolah, pemukiman. Atau apa? Atau jalan protokol. Karena setiap lokasi memiliki karakteristik atau ciri kas berbeda-beda. Dan itu menentukan kepada penjualan kita nantinya kan. Tentu, tentu saja ya. Nah itu kalau bisnis makanan. Mungkin bisnis lainnya hampir sama. Kan karena lokasi yang menentukan. Nah tapi kalau di MFX apps, tidak rumit. Karena Anda cukup belajar mengimplementasikan apa yang kita sudah berikan melalui yang video ini ya, atau konten ini. Kemudian Anda tambahkan preferensi Anda, bisa jadi tambahkan sedikit indikator atau pola candle. Nah hanya dengan seperti itu aja Anda sudah bisa memaksimalkan portofolio Anda sebenarnya. Betul sekali. Jadi Anda harus belajar ribet-ribet ya. Walaupun nanti pada prosesnya Anda itu sebenarnya sudah belajar. Dengan tidak disengaja atau dengan sendirinya Anda belajar yang namanya pattern. Belajar candle. Belajar pola-pola yang dimana reversal, trend, atau sideways. Seperti itu. Jadi itu semua akan menjadi proses yang menarik. Karena Anda sudah punya kuncinya, Anda tinggal mengembangkan riset sendiri. Sehingga hasilnya pasti lebih maksimal. Dibandingkan dengan yang mungkin bisnis lain ya, yang butuh effortnya lebih besar, kemudian pasti, pastinya modalnya pasti lebih besar. Betul, betul sekali. Dan kelebihannya kalau pendapat saya ya Pak JB ya. Jadi kalau misalnya kita buka suatu usaha seperti konvensional, franchise ya. Ternyata berhasil kita kembangkan, kita mengeluarkan model, tempat baru, tenaga kerja baru. Kalau misalnya kita trading, ini kalau kita tingkatkan jumlah lotnya, aplikasi yang kita gunakan pasti tetap. Misalnya kita menggunakan iPad atau Android, ya tetap satu. Cuma lotnya akan bisa ditingkatkan. Hasilnya juga akan meningkat. Itu sesuatu yang efektif ya. Walaupun tanpa membandingkan Apple to Apple juga kan, bisnisnya kan beda. Tetapi kalau misalnya kita bandingkan dengan cara kerjanya, ataupun effort yang Anda bisa keluarkan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang bisnis makanan nih, bisa mencoba nih sebagai side-side bisnisnya ya. Nanti bisa melihat, oh ini ternyata spesifikasinya seperti ini nih, kerunggulannya ini. Mungkin kalau kita punya kelemahan, kelemahannya apa nih? Kemudian, ya kalau di jaman seperti ini kan, apapun opportunity harus kita ambil. Yang penting belajar. Dan harus paham resiko. Betul sekali. Dan itu dengan aplikasi ini menjadi, kita belajar melakukan transaksi menjadi semudah itu. Ya, ya. Harapan kita seperti itu sih. Tapi dengan belajar ya. Belajar ya. Tanpa belajar. Oke. Seperti biasa Pak Jepi, saya selalu mengingatkan kalau kita sudah mendapatkan ilmu, materi, penjelasan, yang penting adalah selanjutnya next praktek. Ya, benar. Jadi mungkin setelah minggu depan kita akan ketemu lagi, mungkin praktek ya, mungkin ada pertanyaan masukkan, ataupun mungkin ada inovasi tambahan untuk filter, silakan untuk terus di kolom komentar. Ya, benar. Kita akan terima dengan senang hati, dan kalau bisa nanti kita akan buat video sendiri ya. Oke, demikian untuk Pak Jepi. Walaupun di akhir pekan, kita tetap semudah itu. Semudah itu. Semangat dan semudah itu. Oke, hari ini saya rasa semoga bisa bermanfaat di video hari ini ya. Mungkin teman-teman bisa cek di video-video kita sebelumnya ya. Jadi setiap minggu kita berikan peluang-peluang seperti hari ini ada dua peluang tadi ya. Kita berikan filter hasilnya dan bagaimana cara untuk memaksimalkan trading teman-teman semua. Semudah itu. Semudah itu. Oke, seperti biasa kita akan berikan semangat ya. Viewer di channel Monek Surabaya ya. Channel edukasi investasi. Satu-satunya di Indonesia yang terlengkap. Totalitas ya. Totalitas ya. Oke, kasih sepatan. Berani maju. Berani edukasi. Berani investasi. Sukses untuk kita semua. Sukses untuk kita semua. Sub indo by broth3rmax